Gue jujur dengan sejujur-jujurnya, ya karena apa? Gue mengakui dosa gue. Gue dihukum beberapa tahun pun gue ikhlas. Karena gue tahu itu dosa gue, itu ada konsekuensi gue. Tapi dia bisa gak jujur? Bisa gak dia jujur? Dengan fitnahan yang dia berikan pada gue, kepada orang-orang lain bahwa dia itu mitnah. Berani gak dia mengakui itu? Gak ada gue gak ngaku. Gue selalu ngaku. Di kepolisian tuh gue ngaku. Tapi gue selama berumah tangga Madewi. Gue gak bohong. Makanya pada saat dia bilang gue gak normalnya gue gak ngaku. Karena gue gak merasa. Gue merasa bener-bener gue adalah lelaki sejati. Yang 24 jam yang tiap hari. Dia minta. Gue selalu penuhi. Kalau orang normal. Boro-boro tiap hari. Sekali aja gue rasa juga udah ciut. Ya. Itu aja. Oke. Kenapa gue bicara di masjid? Artinya apa yang gue sampaikan. Memang bener-bener tidak bohong. Disaksikan masjid. Disaksikan Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih teman-teman kalau mau menyampaikan. Silahkan sampaikan yang benar. Kalian mau memposting. Omongan saya. Saya berani mempertanggungjawabkan. Ya. Tanggungjawabkan. Demi Allah. Di hadapan manusia. Dan di hadapan Allah. Apa yang saya sampaikan. Itu semuanya bener-bener transparan. Bahwa selama saya menceritakan ini. Karena dia sendiri yang menantang saya. Untuk membuktikan. Bahwa gue adalah laki-laki normal. Coba dia gak ngomong begitu. Coba dia gak bikin. Podcast. Sama Melisa. Yang menyudutkan dengan atas nama suami. Ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Mungkin ini aib ini tidak akan terungkap. Terima kasih teman-teman semua. Yang jelas gue sudah mengakui dosa-dosa gue. Gue sudah di penjara. Gue sudah mengakui. Dan kejadian itu. Pada saat gue udah bukan suaminya siapa-siapa. Udah bukan suaminya istri pertama. Udah bukan suaminya istri kedua. Jadi itu sudah beda konteks. Yang jelas selama gue punya istri. Gue benar-benar menjadi laki sejati dan normal. Oke. Terima kasih itu aja. Jangan lupa sholat duha. Semua kebenaran semua datangnya dari Allah. Kesalahan semuanya ada datang dari saya. Diri saya. Terima kasih. Pihak sana mau ngaku atau tidak itu urusan dia. Yang penting saya sudah berkata jujur. Demi Allah. Demi Rasulullah. Tapi terkadang ada orang bohong. Berani. Ya. Berani mengatas tambahkan Allah. Karena dia bilang katanya dia tidak pernah disentuh sama saya. Sama saya jadi suaminya dia. Makanya saya gak terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Banyak rejekinya. Saran saya dari. Saran saya buat kalian. Kalian boleh menggemari. Siapapun. Tapi apabila idola anda salah. Idola anda salah. Ingati. Ingatkan kesalahannya. Sadari. Jangan dukung kesalahannya. Terus sama yang kamu menyesatkan. Jadilah fans yang baik. Yang bijak. Ya kan. Kasih tahu kalau itu salah itu adalah salah. Kalau kamu takut untuk mengutarakan itu. Lebih baik kamu gak usah mendampingi dia. Kamu keluar dulu. Dari grupnya dia. Itu akan dosa guys. Dan kalian juga akan diminta pertanggung jawabannya. Oke. Terima kasih semuanya. Dan kalau idola kamu benar. Ya. Bantulah. Speak up lah kebenaran itu. Tapi kalau idola kamu salah. Sadarilah. Ya. Tapi kalau dia disadari gak mau. Yaudah. Yang penting kamu sudah menyampaikan yang benar. Itu aja. Allah maha tahu. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkan. Tapi kalau dia gak mau diingatin ya sudah. Biar jadi tanggung jawab dia. Sama Allah. Ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Banyak rejekinya. Jangan lupa. Salat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.